Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya AdiaJS Di video kali ini saya reviewkan dengan singkat SKM dengan seri 9259 Dia tipe-tipe analog ya Dengan fitur chronograph Ada 3 biji atau 3 jam Kemudian ada kalendernya Disini ya Oke Modelnya seperti ini ya Analog namun terkesan sporty Di bagian bezelnya itu Berwarna hitam Dan ada tulisannya touchmeter dengan angka-angka Yang tertera melingkar ya Full melingkar Kemudian Yang saya punya ini Warnanya mayoritas silver Atau chrome ya Kombinasinya cuma hitam aja Nah disini nih Ada biru sedikit disini ya Di chrome nya sini Oke di dalamnya di platnya ini Tidak ada angka-angka yang tertera Namun ada berupa batangan atau bar Dan ini bisa menyala di dalam gelap Atau glow in the dark Ya di bagian platnya tertulis SKME Kronograph dan support Tulisannya itu tulisan latin Kemudian disini Ini chrono nya sebagai AM-PM Kita buktikan ya AM-PM Kalau kita putar Dia akan bergerak ya Ke kiri itu PM Ke kanan itu AM Dan seterusnya Ini chrono nya Atau knob Kemudian disini ada chrono detik Detik kedua Dan ini menitnya Ini nanti berputar selama 60 menit ya Ini satu putaran Dan ini Ini satu putaran Kemudian ini satu strip Begitu seterusnya Oke Biasanya saya matikan aja Karena dia itu Makan baterai ya Boros di baterai ya Oke Kemudian Disini Bahannya itu Dari Zinc alloy Dengan lapisan chrome Yang halus Dan mengkilat ya Sudah tahan karat ini Yang penting teman-teman Rajin membersihkan Kemudian untuk band nya Ini dari stainless steel ya Dan kualitasnya bagus loh SKM ini murah Namun kualitasnya udah bagus Tipe pengunyinya seperti ini Ya itu ya Simple Dan nanti ini tipe pin ya Jadi kalau teman-teman Tangannya kekecilan Bisa dikurangin Dengan mengeluarkan pin ini Mudah aja nih Dengan modal jarum pentul Tinggal didorong Atau dipukul Nanti dia keluar Di bagian belakangnya Baggage nya itu ya Terbuat dari stainless steel Battery kodenya 920 SW Udah water resist Water resistnya 30 meter Atau 3 atm Nah Oke Kita Eh untuk warna ya Untuk warna ini ada beberapa macam warna Namun saya punya ini Warnanya kira-kira sebagai berikut ya Kemudian untuk harganya Harganya nanti Bisa kalian lihat Di sebelah kanan saya ini Harganya Bervariasi ya Cari di marketplace Cari yang termurah Untuk diameternya itu 45 pas ya 45 milimeter Ketebalannya Ketebalannya 14 Kemudian dialnya Ini namanya dial ya Itu terbuat dari kaca mineral Dan dia cembung Jadi rawan ya Kalau jatuh ini rawan terkena duluan Jadi hati-hati Kalau terjatuh Khawatir pecah disini ya Walaupun sih ada Kacanya ada banyak dijual Oke Kita coba dulu Ini Ukuran hasilnya seperti ini Pasti motong ya Nah ini Menjadi keren ya Simple keren Saya rasa demikian saja Review singkat Untuk SKM 9259 ini Semoga bermanfaat Semoga Menjadi referensi Bagi kalian yang ingin Membeli jam tangan ini Atau sekedar Menambah koleksi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton